Yang pertama karena seorang bidan itu memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki kepribadian yang peduli kepada sesama, kemudian bisa bermanfaat untuk ibu dan bayi. Momen berkesan selama saya menjadi bidan yaitu saat menolong persalinan, kita mendengar suara pertama tangisan bayi dan melihat ekspresi orang tua dan ibunya mendengar tangisan si bayi itu, itu adalah momen yang paling berkesan dan membuat saya juga bahagia seperti orang tuanya. Harapan saya untuk seluruh bidan Indonesia, semoga dapat meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. GCP Punawakman mengucapkan diri gayu ikatan bidan Indonesia yang ke-73. Terima kasih kepada seluruh bidan Indonesia atas kontribusinya dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan pencegahan stunting sejak dini. Wabila niti balik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!